Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya si tenisi Gimana kabar sobat semua Baik baik saja ya Oke di depan kita ini ada HP Realme X2 Pro ya Jadi X2 Pro ini Saya jarang banget dapat servisan HP tipe ini ya Nah ini kebetulan ada yang bawa Jadi ini ceritanya Yang bawa ini itu pejuang COD Gak tau ini beli berapa ya Yang jelas HP nya kondisi rusak Kita akan coba lihat bareng-bareng ya Realme X2 Pro Ini RAM nya 12GB ya Untuk storage nya 256GB Dan berarti ini kategori HP spek dewa ya Oh Saat saya buka Itu sudah seperti ini ya Jadi sudah dipungkus Ini apa ini ya Ya jadi ada mesin ya Ada mesin lalu Ini sayang banget yang terima tadi itu bukan saya ya Jadi saya gak tau pasti ini Rusaknya apa Ini apa ini Oh alah Hancur ya berarti ya HP ini Hancur ya Boys X2 Pro Harganya coba lihat 7.799.000 Woy Nari ya Ya Hampir 8 juta ya Oke Ini saya buka Oh ini bagian SIM tray nya disini ya Ya ini sudah saya buka semua Ada mesin ini Lalu ada Ini baru ya Mungkin memang dibelikan Sengaja dibelikan Karena Cash apa Bagian belakangnya Cash nya itu hancur ya Oh ini di tengah ya Begini ya Oke kita lihat ya Ini HP 8 jutaan Kameranya Seperti ini ya Kameranya seperti ini Oke Ini saya taruh sini Ini gak tau nih Gunanya apa Mesin ini Kita taruh sini dulu ya Lalu kita akan Fokus di HP nya Ini ada mesinnya Apakah di dalam masih ada mesin atau enggak Karena ini double nih ya Mesinnya ini double Gak tau pasti Kita coba Cek dulu Saya akan cek dulu ya Gimana Saat saya coba Cash Berarti ada mesinnya guys Ada mesinnya teman-teman Karena disini Konsumsi arusnya itu Ada ya Tadi sempat 1 ampere Normal Tapi ini turun lagi 0,2 Jadi sempat naik Turun Ini malah hilang Sama sekali Saya coba lagi Perhatiin konsumsi arusnya Tuh 1,4 1,4 ampere Ya Ini Arus yang normal 1,4 Tapi Gak ada display ya Oke Gak ada display ya Nih Arusnya normal ya 1,4 Tapi gak ada display Nah ini tuh artinya Mesin keadaan Normal Konsumsi arusnya normal Tapi tidak muncul gambar Nah tidak muncul gambarnya ini Saya cabut ya Tidak muncul gambarnya ini Disebabkan karena Bisa jadi ini LCD-nya Ini kan LCD-nya tuh Sudah Apa ya Sudah ada Belah ya Disini tuh Sudah ada Belah di LCD-nya tuh Kelihatan gak ya Kira-kira Tuh Belah ya Belah di dalam ya Tapi Ini buat apa ya Mesinnya ya Kalau mungkin Apa dipikir Buat komperan ya Kalau misalnya ini Ternyata Setelah coba LCD Baru Dia masih tetap Kan berarti Bukan Apa Berarti kan Mesin ya Bisa AC Lampu Display Oke Saya Buka Baut-bautnya ya Nah ini Yang repot nih Ada satu Baut yang Dibuka Gak bisa Yang angkat ya Agak susah Yang angkatnya Oke Untung bisa ya Ya ini Mesinnya Jadi mesinnya Seperti ini ya Tuh Ini mesinnya Ini Sebetulnya Saya gak bisa Ngelakuin Apa-apa ya Selain Mesti Dicoba dulu LCD yang lain Ya Karena Ya ini Kita itu Jangan Bongkar Eksepusi Ke mesin Kalau belum Menyuka LCD Yang lain Ini Saya gak Tahu Pasti ini Belinya Berapa ini Beli HP ini Berapa ini Nah ini Sudah Dibawakan Apa sih Maksinya Oh ini Mesin Ano Ya Mesin Apa Pomperan Ya Kalau Mau Dicoba Misalnya Rusaknya Itu Di IC display Atau IC gambar Cuman Saya gak Yakin Ya Karena Saya belum Menyoba LCD Oke Untuk LCD Ini Sendiri Persamanya Apa Ya Saya Akan Coba Cek Dulu LCD Touchscreen Folser Remake 2 Pro Original 275 Ini Yang Bagus Ada Yang Biasa 112 Bahkan Ada Yang Plus Fingerprint Ya Ini Plus Fingerprint Ini 500 Lebih Jadi Ternyata Ini Fingerprint Di Layar Ya HP Ini Nah Untuk LCD Plus Fingerprint Itu Harganya Harga Yang OLED 564 Yang Ori 790 Lumayan Ya Jadi Tersamanya Apa Ya Kira Kira LCD Realme X2 Pro Sama Dengan Oppo Reno Tuh Gak Punya Juga Saya Oppo Reno Berapa Itu Reno AC Reno AC OLED Gak Ada Saya Berarti Persamanya Hanya Oppo Reno AC OLED Oke Lah Ini Saya Gak Bisa Lanjut Lagi jadi saya mesti pastiin dulu dengan LCD nanti kalau LCD dia masih gak muncul gambar kita larinya ke mesin dan ini pemilik sudah beli mesin atau gimana ini saya gak paham oke itu saja semoga bisa mengisi konten kali ini terima kasih ya atas supportnya selama ini tetap semangat dan sampai jumpa bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba saya pakein ini ya selamat menikmati selamat menikmati kita akan lihat ya kondisi mesin ini bagaimana saya akan cek dulu oke oke mesinnya 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 normal juga ya ini mesinnya bagus nih 1,6 ampere nih mesin ini ya tapi gak muncul gambar jadi dua-duanya mesinnya bagus tapi gak muncul gambar ya nih kemungkinan besar LCD nya masa dua-dua mesin gini sama-sama rusak jalur display karena ini karena ini agak jarang ya untuk LCD X2 Pro apa Realme X2 Pro mesti saya carikan dulu dan dites kira-kira di mesin atau di LCD nya cuman ini pun saya coba juga konsepsi arusnya normal tapi gak muncul gambar kemungkinan besar ya ini LCD nya kemungkinan besar sih dari